Roy Kiyoshi memiliki koleksi barang penuh mistis di rumahnya. Salah satunya adalah boneka atau patung Kumantong asal Thailand. Boneka ini konon katanya sebagai jimat untuk memberi keberuntungan serta memperlancar berbagai urusan sang pemiliknya. Kumantong sengaja dibeli oleh Roy Kiyoshi karena dimasukkan roh bayi dan diperlakukan layaknya seperti anak kecil. Energi mistis dalam Kumantong menjadi daya tarik sendiri bagi pecinta barang magis. Seperti apakah kisah Roy Kiyoshi mengoleksi benda mistis asal Thailand itu? Ini dia. Ini bukan sembarang boneka atau patung. Namanya Kumantong atau Kumantong. Berasal dari Thailand, Kumantong bukan untuk pajangan di rumah melainkan sebagai jimat untuk memberi keberuntungan serta memperlancar berbagai urusan sang pemiliknya. Seperti mendapatkan jodoh dan memberi peringatan terhadap bahaya yang mengancam rumah tangga dan masih banyak lagi. Kumantong itu dinamisme dan animisme. Itu adalah tradisi. Nah, masyarakat Thailand itu percaya kayak gini kan. Kalau ada orang tua gak punya anak, mereka pancingannya Kumantong. Ada juga nih satu cerita. Mereka punya Kumantong buat jagain itu rumah. Cahaya kejeki. Terus udah gitu dipercaya Kumantong juga bisa apa kayak ya penglarisan, pengasihan supaya orang jadi suka. Jadi kasihan sama itu. Semacam tuyul sih iya. Cuma masalahnya dia gak ngambilin duit sih. Kalau Kumantong kan mereka jaga dan memanggil. Kalau tuyul kan mengambil. Kalau Kumantong memanggil. Boneka atau patung kecil Kumantong oleh masyarakat Thailand diakini menyimpan energi mistis yang tinggi. Kumantong terbuat dari janin bayi yang digugurkan atau keguguran. Dukun-dukun di Thailand percaya mereka dapat memanggil roh bayi dan memeliharanya agar mendapat efek magis. Awalnya bentuk Kumantong dari janin bayi yang sudah kering lalu dicat kuning. Namun seiring perkembangan patung tidak lagi menggunakan janin bayi asli lantaran dinilai kejam. Kemudian diganti dengan patung atau boneka yang diisi di masukan roh bayi. Di Thailand itu prostitusinya kan sangat tinggi sekali. Jadi sehingga mereka tuh gampang menggugurkan anak. Nah kemudian di Thailand itu sendiri tuh punya semacam kayak ilegal yang nampung janin-janin yang sudah dibuang gitu. Lalu kemudian di sana didoakan oleh para biku atau para lompok atau para dukun-dukun Thailand untuk dijadikan Kumantong melalui patung. Masuk ke patung. Sementara itu di Indonesia patung atau boneka Kumantong juga ada yang menjual dengan harga beragam mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kumantong yang memiliki energi mistis menjadi koleksi Roy Kiyosi dan Naomi Angelia. Kumantong milik mereka ada yang sengaja dibeli dan ada yang dapat dari pemberian kenalannya. Karena dimasukkan roh bayi menurut Roy dan Naomi Kumantong yang ada di rumah mereka diperlakukan layaknya seperti anak kecil. Kumantong itu tuh sebenarnya kayak anak-anak kecil biasa gitu kasih sesajiannya susu manisan seperti itu. Jadi mereka tetap awet untuk menjaga rumah majikannya. Mereka tuh bermain dengan majikannya mereka harus diajak ngobrol seperti itu dan dampaknya dia akan kasih kita positif. Jadi kalau di rumah pernah nih kita lagi makan kebetulan mama aku nggak gitu suka ya tapi ya karena aku dikasih hadion waktu itu dari suhu jadi dia hidup aja kayak anak-anak biasa gitu dia bisa 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 main terus kayak rumah tuh bisa berantakan sendiri. Energi mistis yang ada di dalam kumantong menjadi daya tarik sendiri Bagi para pecinta dan kolektor barang-barang magis Karena itulah meski berasal dari Thailand Ada juga kalangan di Indonesia yang juga percaya Kasiat atau kekuatan mistis dari kumantong Sehingga mereka mengoleksi benda mistis asal Thailand itu di rumahnya Walaupun mudah memilikinya Namun Roy Kiyosi mengingatkan bagi orang yang ingin punya kumantong Jika kita membiarkan mereka sendiri tidak diajak ngobrol Tidak diajak kasih sajen ya kalau di Bali Itu kumantong itu akan marah Jadi gak semua orang bisa punya kumantong Sekali lagi gak semua orang boleh punya kumantong Karena kalau misalnya gak diurus baik-baik fatal akibatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih